Timnas Indonesia ini bersama Sinteyong ada wacana mau melakukan naturalisasi pemain baru? Naturalisasi di sini lebih tepatnya orang Indonesia, pemain sepak bola yang punya darah Indonesia, bukan yang kayak Gonzales. Kalau Gonzales kan nggak ada darah keturunan sama sekalian. Ada 4 pemain yang sejauh ini dikabarkan akan di naturalisasi PSSI. Gua harap sih dengan kehadiran orang-orang ini bisa berdampak besar buat timnas. Sementara kalau buat... Halo Viva Mania, jumpa lagi di kanal Youtube Viva Gold Indonesia bersama Heri Susanto dan Diwa Sembada di program obrolan Vigo. Setelah kemarin kita bahas soal sepak bola luar her, kita sekarang mau bahas soal sepak bola galaksi yang dibukasi. Masih, garih, garih, garih. Kalau kemarin udah sepak bola luar berarti sekarang kita soal sepak bola dalam negeri, tepatnya soal sepak bola Indonesia. Masih, kalau kita orang Malai, bola Malai dong mas. Mungkin aja muka-muka kita agak-agak Filipinos-Filipinos gimana ya? Nak mana. Ada apa Her? Belakangan ini ada sebuah... Apa ya? Bukan perdebasan ya. Pro kontra. Pro kontra. Yang membicarakan soal pemain naturalisasi penting atau tidak untuk timnas Indonesia. Timnas senior ya. Lebih tepat ya. Kenapa ini jadi pro kontra? Mungkin gue mau nambahin sedikit karena memang timnas Indonesia ini bersama Sinteyong ada wacana mau melakukan naturalisasi pemain baru. Benar-benar. Setelah tempoh hari eranya Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, Gonjales. Istrinya Irfan Bahdim. Itu naturalisasi juga. Eh istrinya orang Indo. Jennifer Bahdim yang lagi itu pake sweater. Itu saudaranya Kim Jeffrey Kurniawan. Kakaknya. Kakak kandung. Jadi setelah angkatan itu. Senang olahraga. Setelah angkatan itu, bakal ada angkatan baru. Eh maksudnya ada niat baru dari PSSI untuk melakukan naturalisasi. Naturalisasi di sini lebih tepatnya orang Indonesia. Pemain sepak bola yang punya daerah Indonesia. Bukan yang kayak Gonzales. Kalau Gonzales kan nggak ada daerah keturunan sama sekali kan. Atau Johnny Van Bukering dulu tuh. Betul. Kayak basisnya Gugon Brusselter. Atau yang bekas penyerangnya Persib tuh siapa? Vandai. Sergio Vandai. Itu masih ada keturunan juga kan. Oh iya deh. Itu ada keturunan. Itu yang bener-bener. Kayak Beto Gonzales itu nggak dalam kriteria yang itu. Dan sejauh ini ada beberapa nama ya. Yang dikaitkan dengan timnas Indonesia kayak Jordi Ahmad, Sandi Wals. Meshal Gers. Meshal Higgler. Dan Ragnar Urat Mangun. Ragnar Urat Mangun. Ini kalau nama terakhir gue ingetnya Rawa Mangun. Gue ingetnya malamakan ya. Baso Urat. Urat Mangun. Jadi seperti yang tadi dibacain sama Harry. Ada empat pemain yang sejauh ini dikabarkan akan di naturalisasi PSSI. Dan uniknya dari empat pemain ini. Dua di antaranya ini sudah cukup berumur. Dan duanya lagi masih muda lah. Buat Mesh Hilgers itu baru 20 tahun. Dan buat Ragnar Urat Mangun itu baru 23 tahun. 23. Nah tapi yang gue lihat dari empat pemain ini. Ada sisi positifnya Harry. Empat pemain ini main di kasta tertinggi Liga di Eropa. Di liga masing-masing? Iya. Di liganya masing-masing. Kayak Jordi Ahmad dan Sandi Wals. Itu dia main di Liga Belgia. Liga Belgia. Sedangkan Mesh Hilgers sama Ragnar Urat Mangun itu main di Eredivisie. Go Ahead Eagle Eredivisie bukan yang di bawahnya? Bukan. Jadi dia kan udah promosi. Jadi Ragnar Urat Mangun itu sekarang memang dia main di Eredivisie. Di top tiernya. Dan empat pemain ini merupakan bukan pemain hanya jadi penghangat bangku cadangan. Mereka juga. Oh starting line up juga ya? Ya mereka apa namanya? Gue kenapa garuk-garuk? Maaf ya. Jadi mereka itu memang langganan starter. Itu sih. Kalau yang gue lihat dari empat pemain ini. So far yang gue lihat nih. Maksudnya kemarin tuh sempat ngelihat preview matchnya dia kan. Kalau model kayak Jordi Amat dan Sandy Wolves gue rasa sih masih bisa make sense ada di timnas ya. Soalnya Indonesia sendiri kan di kompetisi domestiknya emang kebanyakan ngandelin back-back dari luar gitu. Untuk ngisi satu slot. Berapa sih? Perbandingan itu 3 plus 1 ya? 3 plus 1? 3 asing, 3 asing. Nah diantara itu kan pasti yang ke plot tuh defender, penyerang, dan menggelandang serang kan. Dan defender tuh selalu jadi prioritas tim-tim Indo gitu. Dan gue harap sih dengan kehadiran orang-orang ini sih bisa berdampak besar buat timnas ya. Sementara kalau buat Matt Eagle gue belum lihat dia tuh kayak gimana. Dan kalau Ragnar, Urat, Mangun ini apa ya? Dari cara mainnya tuh mirip banget sama Sadil. Kalau menurut gue. Cut inside. Cut inside ke dalam. Tipikal Ribery pas masih prime kurang lebih ya. Ya memang sekadar informasi. Sorry gue potong. Ragnar Urat Mangun ini berposisi sebagai seorang sayap kanan. Sayap kanan. Tapi udah lo gitu dong. Oh. Gitu dong. Takutnya kan ada yang belum tahu. Apa namanya? Si Urat Mangun mungkin menurut gue sih bisa jadiin pocher ya ala-ala. Dicara tuh mengingat positioning dia lumayan bagus sih. Di tim… Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles. Yep. Tim asal Belanda ya Go Ahead Eagles itu. Nah tadi kan kita terus nih yang ngomong. Kita juga sempat posting di Instagram. Soal wacana ini nih. Soal wacana ini. Kenapa? Lo dulu yang bacain gini. Gue dulu ya yang bacain ya. Oke. Gue bakal bacain salah satu komentar dari Vivalania yang udah masuk. Salah satunya dari Steve Underscore WoN. Nah ini gak aneh-aneh. WoN. WoN. Intinya jangan main di Liga Indo. Tetep di klub asal aja demi kebaikan kalian. Nah gue sepakat nih sama Steve WoN ini. Ya kalau misalnya meskipun pada akhirnya mereka menjadi warga negara Indonesia. Masih manggung di Eropa. Ya udah jangan main di Liga Indonesia. Tetep aja main di Eropa. Main di Eropa. Main di Eropa. Kayak misalnya Aubameyang. Kan warga negaranya Gabon. Siapa yang tau Gabon. Ibu katanya Liberville gitu kan. Yang lebih better Indonesia kemana-mana. Lebih better Jakarta kemana-mana. Dan itu juga harusnya dilakukan sama pemain-pemain naturalisasi ini. Ketika lo udah main di Liga-Liga Eropa ya udah main aja terus. Berkarir aja terus di Eropa. Jangan kayak yang angkatan sebelumnya. Terus dia malah jadi main di Indonesia ya. Main di Persema ujung-ujungnya tau sendiri. Bikin film tendangan dari langit. Hahaha. Oke kalau gitu dari Loher siapa yang mau lo macain? Main di sini jadi iklan sauce. Ini di bawahnya... Tadi di bawah siapa nih? Lupa lagi. Bentar ya. Nah. Ini di bawahnya Steve Owen. Ada Trito BS Solo Food Lover. Ah. Hebat lah. Hebat. Lebih percaya rekomendasi kos Sinteyong daripada budget-budget netizen yang gak guna. Nah. Ini kalau untuk... Apa ya? Orang-orang tuh kadang suka Soto ini naturalisasi sini, sini, sini. Karena kan yang tau bener-bener kebutuhan tim adalah pelatihnya. Jadi gue sih walaupun kadang ngeliat... Ini kayak tadi nih kayak si Urat Mangun. Urat Mangun. Tapi mungkin kalau Sint ada pertimbangan lain kenapa enggak ya kan? Betul. Kita gak pernah tau apa yang ada di isi kepala Sinteyong. Di isi kepala. Sang pelatih kepala. Nah. Berhubung tadi ada... Jangan dengerin komentar-komentarnya. Netizen. Belakangan nih, ada sebuah wacana yang sedikit mengusik ya. Dari salah satu petinggi esko PSSI. Siapa? Partai. Partai Hanura. Haruna... Haruna... Haruna Sumitro. Smitrowe. Haruna Sumitrowe. Dia itu bilang apa ya? Buat apa ada pemain naturalisasi? Kurang lebih nih ya. Kalau misalnya salah ntar ada ini nih. Buat apa ada pemain naturalisasi kalau memudarkan kans pemain muda. Tampil di Timnas. Eh ente kalau ngomong lihat dulu. Tim Ente dulu. Madura United. Ada Betul. Ada Greg. Selamat Nur Cahyo. Selamat Nur Cahyo. Enggak dong. Itu keren dong. Orang itu gue demen. Tapi keren. Nomor 10. Fabiano Belharmi kalau gak salah ya. Belterame. Belterame. Lihat dulu. Itu juga isi pemain naturalisasi juga. Pemain naturalisasi semua. Dan satu lagi gue jadi pengen ikut ngomentarin. Dia bilang bahwa... Gue lupa siapa dia ngomentarin salah satu pemain. Dia bilang. Itu salah satu pemain yang mau dinaturalisasi itu. Dari Liga Antah Berantah. Liganya gak jelas. Nihat. Dari empat pemain ini. Semuanya main di top tier Liga Eropa. Entah itu Belgia. Atau itu Eredivisie Belanda. Belgia ranking Fifanya satu bos. Terus ranking reviewan negaranya ya. Koefisiennya tinggi. Iya koefisiennya tinggi. Maksudnya. Itu bukan Liga Antah Berantah. Memang. Disharing di Mola TV. Memang nama klubnya memang. KAS Eupen misalnya kayak Jordi Ahmad. Ya mungkin kita asing lah sama nama klub itu gitu. Cuman. Secara kualitas. Gue yakin pasti secara kualitas itu jauh di atas. Jauh. Apa kualitas Liga di Indonesia. Apalagi kualitas pemainnya tim milik Bapak Harun. Hehehe. Gue mungkin mau sedikit nambahin ya Sir. Senyambung juga yang dari lo tadi sebelum kita closing ya. Karena dari 4 pemain ini kan cuma ada 1 pemain depan. Bener. Orang-orang kan selalu bilang oh butuh menyerang, butuh menyerang. Nah gue balikin lagi. Maksudnya. Pasti ini Sinteyo udah punya skema. Kenapa. Pada akhirnya pemain-pemain ini yang dipilih dan dicoba untuk dinaturalisasi gitu. Bisa aja nantinya Jordi Ahmad main jadi gelandang bertahan gak ada yang tau. Iya karena emang versatil juga dia. Iya dia juga kan bisa main di banyak posisi kan gitu. Mungkin aja nanti Ragnar Urat Mangun jadi pocer. Jadi pocer atau jadi gelandang serang gak ada yang tau. Yang udah kita lihat di AFF sebelumnya juga memang banyak pergantian posisi. Kayak Dewangga jadi DMF gitu kan. Yang secara natural adalah back tengah. Jadi pokoknya kita percayain aja lah sama Sinteyo. Intinya gitu aja dari kita. Pesan terakhir jangan pernah denger omongan dari Haruna. Oh Hanura. Haruna. 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 Haruna Smitrow. Karena buat apa lo dengerin orang yang gak tau pendaftaran lisensi AFC. Pentingnya. Pentingnya pendaftaran itu apa lo gak usah denger. Kalau dia pengurus klub dia gak tau gitu lo jangan dengerin. Itu aja dari kita ya untuk hari ini. Semoga Bapak Haruna tetap semangat dan memberikan komentar yang lucu biar kita senang. Sampai ketemu lagi di dalam kesempatan. Saya Heri Silanto pamit. Saya Dima Silanto pamit. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Biar kita bisa bikin konten-konten lain seputar sepak bola. Bye. Bye. Bye.